Selamat siang teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Ika Irawati, Sales Master Terima kasih buat Atomi Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan Untuk sharing mengenai life skenario saya Ini life skenario saya Karena Atomi merupakan kendaraan untuk saya menjadi sukses Jadi saya taruh karir saya di Atomi ini di life skenario saya Tahun 2020, saya menargetkan diri saya untuk menjadi auto sales master Dan juga menjadi diamond master Tahun depan 2021, saya mau menjadi share land loss master Dan di tahun 2024, saya berharap saya bisa menjadi Royal Leaders Club Dan di tahun 2027, saya berharap saya bisa mencapai impian saya di Atomi sebagai imperial master Untuk rumah, saat ini rumah saya masih ada sisa cicilan dan hutang Di tahun 2021, saya yakin saya bisa melunasi cicilan dan hutang rumah saya Dan di tahun 2024, saya bisa membeli lagi beberapa rumah dan tanah Untuk mobil Saat ini saya cuma punya satu buah mobil, Bapak Ibu Semua pada bilang gitu Sulit sekali buat saya membagi waktu dengan suami saya Karena pekerjaan kami yang berbeda Jadi tahun 2020 ini Saya taruh impian saya untuk membeli kembali mobil yang saya jual di tahun lalu Yaitu Loyota Innova, warna putih Untuk orang tua Puji Tuhan, saya masih punya orang tua lengkap Masih punya mertua juga Tahun, akhir tahun 2020 ini Saya punya keinginan untuk mewujudkan impian orang tua dan mertua saya Untuk membawa mereka berlipur ke China Saya juga punya keinginan Karena saya ada di Atomi Dan saya merasa produk-produk Atomi ini sangat bagus Saya juga pengen bisa memberikan dukungan, support ke orang tua saya Untuk bisa memberikan suplomen dan juga hemohim secara rutin mulai tahun ini Untuk family Salah satu tujuan saya dari Atomi adalah Saya menginginkan Pasif income, Bapak Ibu Ini juga supaya saya bisa Suatu saat saya bisa punya waktu Ruang yang banyak untuk anak-anak saya dan juga suami saya Saya juga pengen selalu ada waktu untuk berlibur dengan anak-anak saya Dua kali dalam setahun Karena disitulah saya punya waktu sangat banyak untuk bercerita dengan anak-anak saya Karena setiap harinya Karena kami cuma bertemu sebentar anak-anak sekolah, saya kerja dan sebagainya Dan saya juga bisa memberikan pendidikan yang terbaik Untuk anak-anak saya Untuk donasi Saya terbeban dengan anak-anak Terutama anak-anak yang ada di desa-desa terpencil dan juga pedalaman Pendalaman, Bapak Ibu Jadi Saya sangat ingin memberikan Punya komitmen kepada diri saya Untuk bisa memberikan support pendidikan kepada anak-anak di daerah Melalui yayasan tangan pengharapan Untuk wisata Nah saya juga sangat suka traveling Maka saya punya cita-cita untuk bisa ke Amerika dan ke Eropa di tahun 2021 Dan yang terakhir saya meletakkan di hati saya Impian saya yaitu saya pengen bisa celeti membangun sebuah rumah Rumah singgah untuk homeless Bapak Ibu atau belandangan di daerah Bandung Demikian life scenario saya Saya tahu semua ini masih mimpi Tapi saya percaya dengan skenario kehidupan ini Saya jadi tahu dan punya tujuan dan impian untuk melangkah menuju sukses